Halo para penonton youtube saya yang setia, thank you for watching and thank you for subscribing to my channel Saya ingin sharing kepada anda hari ini mengenai harga dan juga asosiasi kepada produk Di pembahasan sebelumnya saya sudah membahas mengenai bagaimana kita menentukan harga Anda bisa menjual harga lebih mahal dan juga bisa menentukan harga lebih murah gitu kan ya Tergantung daripada produk yang anda jual Nah lebih mahal atau lebih murahnya kita sudah bahas anda bisa naikin ataupun lebih murah sedikit Tapi jangan terlalu tinggi harganya ya lebih murahnya boleh 500, 800, 700, sedikit aja Tapi bermain di desain, di warna, di kemasan, di packing dan sebagainya Nah kali ini saya membawa contoh produk Ya saya bukannya mau endorse atau apa Tapi ini salah satu contoh produk yang menurut saya cukup representatif untuk memberikan anda wawasan Dan juga gambaran mengenai produk yang cocok Nah ini salah satu contoh produk mie Nah kalau kita lihat produk ini Ini harganya jauh lebih tinggi daripada mie biasa Ya kan kenapa? Pertama dia jelas Jadi produk itu yang pertama anda harus sangat jelas Ya kan sangat jelas Lihat disini produknya sangat jelas Artinya sangat jelas gini Jadi mie original style, korea style Ya gontang Jadi daging, kuah daging original Jadi jelas sekali Ya mie yang rasa apa Spesifikasinya gimana Sangat jelas Rasanya ya sangat jelas Kalau mau pedes, pedes sekalian Ya mau gurih, gurih sekalian Mau rasa apa, rasa salted egg gitu Boleh, sangat jelas Ya ditambah dengan kombinasi Lihat sudah produknya sangat jelas Ditambah kombinasi dengan warnanya Warnanya ini coklat Coklatnya coklat agak tua Gak terlalu tua Tapi ada sedikit Apa, cukup cerah gitu loh Ya Jadi agak sedikit mengkilap Nah jadi kalau dipajang Ini orang eye catching banget Ya Dan lihat desainnya Desainnya benar-benar full Ya Jadi benar-benar full Satu bidang itu full semua Jadi tulisannya Ya hurufnya Ya penuh semua Nah jadi kalau anda bikin desain Pasti anda kalau orang desain Ngerti banget ya Cara mendesain produk itu gimana Jadi full banget Jadi gak ada yang kosong Lihat ini kan gak ada kosong Semua full Ya semuanya full Nah jadi Basically desainnya full Produknya sangat jelas Nah itu membuat orang Semakin lebih yakin Semakin lebih merasa Oh ini kayaknya produknya enak nih Ya kan Sebelum dibuka ada kerasa enak Belum tambah kuahnya dan sebagainya Ini mengenai desain Nah juga satu hal lagi Selain mengenai desain Nah juga kita fokus mengenai Ini packingnya rapi Ya rapi Jadi gak terlalu banyak kosong Jadi enak Kalau dipajang itu bagus sekali Ya kan Nah jadi kalau kita demikian Nah begitu anda pasang Dan pasangnya bagus Displaynya bagus di toko Itu membuat orang semakin ingin beli gitu Karena udah desainnya bagus Produknya sangat jelas Ya kan Lalu juga kemasannya bagus Nah Jadi kalau anda ingin menjual satu produk Ya dengan harga lebih tinggi Atau lebih murah Boleh-boleh aja ya Di pembahasan sebelumnya Mengenai harga Saya udah sharing kepada anda Kalau mau lebih murah boleh Lebih mahal juga boleh Nah Cuman kalau lebih murah Saya lagi nih Mengenai harga penting Lebih murah Nah orang walaupun lebih murah Nah lebih murahnya jangan jauh-jauh Beda 500-300 boleh ya Tapi bermainnya dimana Lebih rapi Ya lebih rapi Nah Kalau mau lebih mahal Lagi-lagi main di warna Ya main di warna Main di desain Ya boleh juga kasih value tambahan Misalnya dengan Cabai pedasnya lebih banyak Ataupun lebih banyak Rasa Apanya gitu Nah itu ada Membuat value added tambahan Ya Nah Jadi penting banget Kalau anda punya bisnis Ya jangan hanya fokus kepada Bagaimana kita Menjual dengan harga murah Tapi juga kasih value Lebih buat pelanggan anda Buat customer anda Nah Belum kita bicara Kalau anda tahu marketing ada 4P ya Sebenarnya ada 7P Cuma saat ini saya fokus 4P dulu Trust And then promotion Dan product Nah promotion Nah promotion saya ngomong sedikit Bagaimana anda begini Promotion itu ada 2 Ya Satu promosi buat ke tokonya Buat yang jualnya Ya kalau produk mie tadi ya Satu promosi buat si yang jual Kedua promosi buat konsumen yang beli Ya kalau konsumen yang beli Biasanya promosinya misalnya 4 gratis 1 Beli 4 tambah 1 Itu buat si yang beli ada 1 tambahan Dan nilai tambah Anda lihat satu produk kan ada 20% lebih Ya lebih besar 20% Nah itu kan juga promosi buat konsumen Nah tapi kalau promosi buat toko Atau yang jual adalah Bisa dikasih margin lebih Atau bonus Dan sebagainya Ya Nah yang tips ini bisa Bisa membantu anda para pengusaha Dan bisa membuat anda semakin lebih jelas lagi Bagaimana cara anda menjual Dengan harga yang lebih tinggi sedikit Dan anda bisa memberikan value Yang tepat kepada target market anda Semoga bermanfaat Salam susah untuk anda selalu Have a good day